Kita masuk ke kaedah yang berikutnya Al-Qa'idah Al-Khamisah Asyar Kaedah yang ke-15 Kullu ihdaasin fid dini fahuwa raddum Setiap Mengada-ngada dalam agama Setiap mengada-ngada dalam agama Maka tertolak Mana dalihnya? Dalih kaedah ini hadis Yang dikwarna muslim ya Atau dikwarna muslim Wa rasulullah s.a.w. sabda Man ahdasa Fi amrina hadha Ma laysa minhu fahuwa raddum Man ahdasa Siapa yang mengada-ngada Fi amrina hadha Dalam perkara kami ini Dalam urusan kami ini Yaitu agama ini Ma laysa minhu apa-apa Yang bukan berasal darinya Fahuwa raddum Maka ia tertolak Kemudian beliau menjelaskan Bentuk-bentuk ihdaas Mengada-ngada dalam agama Dan mengada-ngada dalam agama itu Ada beberapa Bentuk Suratul Ula Bentuk yang pertama Insya'u ibadatin Lajin salaha Fi syara' Yaitu Membuat ibadah Yang tidak ada jenisnya Dalam syari'an Contoh misalnya Kata beliau Kaladina yata'abaduna Bimu'asyaratil ghilman Al-Mallah Contohnya ada orang yang beribadah Kepada Allah Dengan cara Ya Bergaul dengan anak-anak Yang ganteng-ganteng Atau Yata'abaduna Bimu'asyaratil afa'i Talaban lil karamah Atau Beribadah Kepada Allah Dengan cara Memelihara ular Ya Atau Yata'abaduna Bidhar Bidhar Bidhufuf Atau Beribadah Kepada Allah Dengan cara Mukul Rabbana Fahadil Ibadat Laisalah Aslum Fi syara' Maka Ibadah-ibadah Ini Gak ada Sama sekali Asalnya Dari Syariat Wahazal Ihdafu Yuradu Alayhi Maka Pengada-ngadaan Seperti ini Tertolak Ya dengan Kaidah Al-aslu Fi jinsil Ibadah At-tauqif Wapada asalnya Dalam jenis Ibadah itu Adalah Sifatnya Tauqif Tauqif itu Artinya Harus berdasarkan Dalil Dalil Ini bentuk Yang pertama Surat Bentuk Yang kedua Al-Ihdatu Al-Ibadah Mengada-ngada Dalam Sebab Ibadah Mengada-ngada Dalam Sebab Apa Ibadah Contoh Contoh Kata beliau Kamu dapatkan Ada orang-orang Yang mengikat Suatu Ibadah Dengan sebab Tertentu Yang tidak ada Dalilnya Seperti Orang Yang beribadah Kepada Allah Dengan Puasa Di hari Yang mereka Yakini Hari itu Punya Keistimewaan Padahal Tidak ada Dalilnya Sama sekali Iya Seperti Misalnya Pak Ada orang Yang Berpuasa Di hari Iya Apa namanya Kelahiran Dirinya Saya Lahir Hari Rabu Sama puasa Di hari Rabu Sebagai rasa Syukur saya Kepada Allah Kok bisa Kan Rasulullah S.A.W. Puasa hari Senin Dan Rasulullah S.A.W. Ditanya Tentang Puasa hari Senin Kata Rasulullah Apa Itu hari Yang aku Dilahirkan Padanya Kita Katakan Mas Kalau Kelahiran Rasulullah Beda Sama Kelahiran Kamu Kalau Kelahiran Rasulullah S.A.W. Itu Agung Masya Allah Iya Dan Rasulullah S.A.W. Merayakan Kelahirannya Dengan Cara puasa Ada pun Ya Para sahabat Tidak ada Satupun Mereka yang Berpuasa Di hari Kelahirannya Tidak pula Para Tabi'in Tidak pula Para Tabi'u Tabi'in Tidak pula Imam yang Empat Imam Madhab Yang Empat Tidak ada Kita Dengan Mereka Berpuasa Di hari Kelahirannya Yang Tidak bisa Dikiaskan Dengan Rasulullah S.A.W. Iya Atau Misalnya Ada orang Yang Berpuasa Ibu Di hari Iya Kelahiran Anaknya Atau Di hari Iya Kemenangan Kau Muslimin Kita Katakan Mana Dalilnya Semua Butuh Dalil Iya Farobatua Ibadatan Bisababin Maka Orang Seperti Ini Sudah Mengikat Ibadah Dengan Sebuah Sebab Yang Tidak Ada Dalilnya Bid'ahnya Bukan Pada Puasanya Tapi Bid'ahnya Itu Karena Sebabnya Itu Iya Itu Sama Saja Membuat Buat Sebab Yang Tidak Ada Dalilnya Makanya Kaidah Mengatakan Al-Aslu Fisababiyyatil Ibadah Atau Qif Pada Asalnya Sebab Ibadah Itu Harus Berdasarkan Dalil Gak Boleh Hanya Sebatas Menurut Ya Yang Kita Pandang Baik Gak Bisa Iya Ini Bentuk Yang Kedua Kalau Bentuk Yang Pertama Berhubungan Dengan Jenis Bentuk Yang Kedua Berhubungan Dengan Apa Sebab Surat Salisah Bentuk Yang Ketiga Mengada Ngada Dalam Sifat Ibadah Artinya Mereka Melakukan Suatu Ibadah Lalu Membuat Sifatnya Tersendiri Yang Tidak Ada Dalilnya Contoh Misalnya Yang Sebut Dengan Salat Rogoib Salat Rogoib Itu Salat Di Malam Jumat Pertama Di Bulan Rajab Yang Jumlahnya Ada Seribu Rokaat Hadisnya Palsu Dengan Ijma Seluruh Ulama Hadis Demikian Pula Salat Misfu Sha'ban Ada Salat Khusus Nisfu Sha'ban Hadisnya Palsu Dengan Kesepakatan Semua Al-Hadis Ya Ya Khusus Islam Saudara Khusa Iman Demikian Pula Yang disebut Dengan Salat Qodok Al-Umri Salat Mengqodok Seumur Hidup Maka mereka Mengada-ngada Suatu Sifat Yang Baru Yang Tidak Ada Dalilnya Fal-Ihdasu Ya Al-An Fi Sifat Al-Ibadah Berarti Mengada-ngadanya Disini Dalam Sifat Ibadah Mukannya Kaidah Mengatakan Al-Aslu Fi Sifat Al-Ibadah Al-Tawqif Pada Asalnya Yang Berhubungan Dengan Sifat Ibadah Itu Harus Menunggu Dalil Harus Menunggu Dalil Nie